Los Blancos adalah kembali ke Valde Bebas untuk menyelesaikan sesi latihan jelang laga kontra atletik Bilbao dalam melanjutan La Liga Santander Hornada ke-33 pada minggu 21 April nanti di Estadio Santiago Bernabeu. Di sesi latihan tim kemarin tersebut, Sergio Ramos, Courtois, Kroos, dan Vinicius Junior masih melanjutkan proses pemulihan cedera mereka. Sementara itu, Zidane memasukkan beberapa pemain dari Real Madrid Castilla untuk berlatih bersama tim utama. Malam tadi laman resmi klub kembali meredis laporan medis pemain. Kali ini adalah laporan medis milik Mariano Dias yang didiagnosa menderita cedera peradangan pada aduktor kaki kanannya. Kemungkinannya Mariano akan membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk pemulihan cederanya itu. Meskipun begitu, ini adalah kali kesekian striker berusia 25 tahun tersebut harus menepi akibat cedera. Di musim ini sendiri, Mariano tercatat adalah 16 kali absen dikarenakan cedera dan dirinya sejauh ini baru membukukan 2 gol dari 17 pertandingan yang ia mainkan meskipun 15 diantaranya ia harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Faktanya, musim lalu saat berseragam Olimpik Lyon, Mariano Dias hanya mengalami sekali cedera di mana ia berhasil memainkan 48 pertandingan dan mencetak 21 gol dan juga 6 asis. Ketertarikan Real Madrid kepada salah satu wonderkid asal Portugal, Joao Felix, memang tidak disembunyikan. Ketertarikan tersebut bahkan diakui mereka jauh sebelum nama sang pemain melejit seperti saat ini. Namun Real Madrid diklaim tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan untuk sang pemain, di mana Joao Felix saat ini terikat kontrak dengan Benfica dengan klausul pelepasan mencapai 120 juta euro berada di dalamnya. Dan menurut laporan Marka, Los Blancos tidak bersedia untuk menembus sang pemain dengan nilai tersebut. Namun tim ini dikabarkan tak akan terlalu banyak berpikir sepertinya adalah Juventus. Jorge Mendes yang merupakan agen dari Joao Felix, dipercaya memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub asal kota Turin itu pasca penanda tanganan Cristiano Ronaldo pada musim panas lalu. Gelendang Real Madrid yang saat ini tengah dipinjamkan ke VTC Martin Nodegaard dalam mewawancaranya dengan salah satu media asal Belanda, The Telecrap, dirinya mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan klub secara permanen pada musim panas ini. Saya siap untuk mengambil langkah selanjutnya, saya ingin terus tumbuh sebagai pemain. Saya ingin menyelesaikan musim dengan baik bersama VTC, dan kemudian membuat keputusan. Tetapi saya baru berusia 20 tahun, dan saya ingin bermain di Liga Champions. Musim ini Odegaard telah mencatatkan 31 penampilan, dan berhasil mencetak 8 gol serta 5 asis. Beberapa waktu lalu salah satu tim era divisi Ajax Amsterdam dikabarkan tertarik pada sang pemain. Telah lebih dari 6 pekan, Vinicius Junior menjalani pemulihan cederanya. Meskipun perkiraan waktu untuk dirinya kembali adalah 2 bulan, namun sang pemain menunjukkan perkembangan positif dan berhasil memperpendek tinggang waktu yang dibutuhkan. Marka dalam laporannya menuliskan, Vinicius siap kembali dalam beberapa hari ke depan. Bahkan keinginan sang pemain adalah untuk kembali di Laga Kontra Atletik Bilbao pada akhir pekan ini, namun tampaknya itu tak akan mendapatkan persetujuan dari Zizou. Pasalnya Vinicius dipercaya akan masuk dalam proyek Zidane untuk musim depan, dan sang Endrenador tak ingin ada sequel dari cedera pergelangan kaki yang Vinicius derita saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!